Ya, pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief menghadiri Musrembang RKPD Kabupaten Batanghari. Pada Musrembang RKPD Kabupaten Batanghari, Bupati Fadil berpesan agar pembangunan daerah dilihat dari skala prioritas karena anggaran yang terbatas tidak semua dapat terwujud. Musrembang RKPD ini bertujuan untuk menyempurnakan rencana kerja tahun 2024 yang berlangsung pada selasa 26 Maret 2024. bertempat di Ruang Kaca Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Musrembang ini dibuka langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief, dihadiri Forkopimda, anggota DPRD Batanghari, serta beberapa OPD dari Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Pelaksanaan Musrembang RKPD Batanghari merupakan salah satu upaya agar perencanaan partisipatif dapat berjalan dengan efektif. Musrembang RKPD juga merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan yang mencakup prioritas pembangunan. Bupati Fadil Arief menuturkan bahwa dengan kekuatan anggaran dana APBD Kabupaten Batanghari, Musrembang yang dilaksanakan dari tingkat desa hingga kecamatan dan kabupaten menyaring usulan pembangunan daerah. Bupati berpesan agar pelaksanaan Musrembang RKPD ke depan nantinya dapat mengedepankan skala prioritas dalam pembangunan daerah. Kemana usulan dari masyarakat yang dilakukan melalui kemenangan kecamatan bisa disinkronkan dengan usulan di setiap upilnya. Kalau ada beberapa usul yang harus kita lihat, tapi ini urgensinya kita melihat mana yang lebih mendesak. Jadi tahu bahwa anggaran terbatas dan semua punya kebutuhan dan semua punya masalah, jadi mana masalah yang paling berujan untuk diselesaikan. Kemudian prioritas keberikutnya, mana yang paling banyak mempunyai. Yang paling banyak mempunyai kita itu. Sehingga kita menjadi lebih adil ya. Kita ditutup untuk adil, dan orang merasa pasti tidak adil, tapi paling tidak kita berusaha untuk berada. Oke? Di awal yang mematahkan itu pasti tidak tertutup ya. Tapi kalau dia masuk lagi mata kepikiran, dia pasti lagi ke kesehatan, ke pendidikan. Dan kita coba, kita coba ajak masyarakat diskusi, membuka mindset terlebih banyak, bahwa membangun suatu daerah itu tidak fisiknya saja. Membangun manusia yang utama. Itu SDN manusia yang baik. Selesailah masalahnya. Jadi kalau orang cerdas itu, masalah kemiskinan pasti hilang. Masalahnya pasti itu apa? Lebih kecil lagi. Nah, tapi ini kan kita selakan sekali. Jangan sampai dia mau dipatahkan sekali kan tidak bisa. Sepanjang kepemimpinan Bupati Muhammad Fadil Arif, banyak prestasi dan capaian positif yang telah dilakukan dan dicapai. Namun tidak semua keinginan warga dapat realisasikan. Selain itu, Bupati Fadil Arif menyinggung di hadapan Kepala Baperda Provinsi Jambi, Agus Sunario, bahwa Bupati menyuarakan kondisi jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah, sehingga tidak sedikit menghambat angkutan barang dan jasa di kota Morabulian menuju Ba-Jubang. Dalam Musrembang ini juga ada pemberian penghargaan atas pelaksanaan Musrembang terbaik tingkat kecamatan. Kegiatan Musrembang diakhiri dengan penandatanganan berita acara Musrembang RKPD Kabupaten Batanghari, serta berfoto bersama. Selamat ria di Cek TV melaporkan.